Ini apa ya? Ini yang namanya Ini yang namanya Kandung kencing Ini rahim Ini adalah rectum Di belakangnya ini namanya anus Pada kondisi turun kandungan Atau turun peranakan Ini kandungan ini benar nih Posisi normal Tapi kalau dia turun Dia lepas ke sini Ini stadium satu Tapi ini namanya apa dong? Ya karena lemah di sini Dia turun stadium satu Oh tapi ini emang portable gini ya dong? Iya enggak maksudnya ini peranakan Agak murah-murah Peranakan lu menempel Ini untuk ngeliat Kemudian yang kedua Stadium dua sih gimana dong? Stadium dua ini sampai batas Daripada yang vagina Kalau yang ketiga ini paling parah Udah ke bawah semuanya keluar Sampe keluar dong Sampe keluar Sampein ya namanya? Bukan Itu wasil beda lagi Namanya prolapsus uteri Atau turun peranakan Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah satu kayak kamu tuh Ngangkat-ngangkat berat Kedua adalah sering melahirkan Sering melahirkan Kayak kucing ya? Jadi karena sering melahirkan Ngeden-ngeden terus juga bisa Kemudian ada penderita asma Asma atau batuk kronis ya Atau batuk menaung kan Batuk-batuk terus Kemudian sering sembelit Jadi kalau misalnya Buang air besar tuh dia ngeden Terus ngeden Akhirnya juga peranakannya bisa turun Atau secara genetik dia memang Pengikat daripada rahimnya ini Penggantung rahimnya itu lemah Jadi dia juga turun Ditambah lagi dia misalnya wanita itu merokok Terus itu aja? Gemukan Itu juga semua Ngaruh Aduh aku gemuk ya dok? Enggak Kamu turus Tapi karena kamu banyak mengangkat berat Jadi dia ke bawah Gitu loh seperti itu Nah dok penanganan ini gimana? Kalau kita tahu nih Ternyata peranakan kita berasa Nah Pertama dokter akan menentukan dulu Stadium berapa ini Iya Kalau misalnya pada stadium masih satu Coba Adnan memperagakan Dia bisa diangkat kakinya Wah coba coba Saya? Nih buat yang merasa Meranakan Berarti turun peranakan itu bisa buat laki dok? Laki juga Enggak misalnya lu cewek Nah Naikin ke atas kakinya Tidurnya lebih tinggi dana Seperti itu Ya Di kakinya naik-naik ke atas Nah Kalau perlu Eh Ini kan lagi memperagakan Boleh di tembok Boleh di ini Nanti kan lama-lama juga dia masuk ke dalam Oh turun Oh ini caranya? Calah satu calahnya pada yang ringan Pada derajat satu Pada derajat dua Dia kan belum keluar nih Oh Eh Bang 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 si bang Tapi itu tadi mengangkat kakinya Berapa derajat? Kemudian Kalau dia sudah kedua begini Sudah menonjol Bisa dipasang ring Atau dikenal dengan pesarium Ringnya itu dipasang Ditakan lagi ke sini Nah ring itu memang mesti dicuci Dan dibersihkan setiap Dua minggu, tiga minggu sekali Oh jadi bisa bongkar pasang ringnya? Ya Bisa dicabut Kemudian ditaruh lagi Kayak didorong lagi Itu dioperasi atau gimana menuruti dok? Ring gak dioperasi Yang ketiga dia biasanya dioperasi dihisterektomi Diangkat lahirnya Oh beda lagi berarti Beda lagi Tapi kalau turun kayak gitu masih bisa hamil mengandung? Masih bisa Oh gak sih Asal ininya didekan lagi dioperasi dulu nih Ditambah dengan apa Dari tubuh kita ya Seperti misalnya otaknya dipendekkan Kemudian ditarik kembali Dia udah di tempat yang bener Baru dia bisa hamil Bisa melahirkan Biasanya lahirnya juga dengan sesar Karena kalau dia ngeden lagi Turun lagi Lu kalau turun beroh gak usah bingung Kenapa emang gitu? Pakein tangga bedanya naik sendiri Mereka Mereka Mereka